Harimau Sumatera juga muncul di area perkebunan sawit Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Harimau ini berhasil ditangkap petugas BKSDA Sumatera Barat dan akan diobservasi sebelum dilepas kembali ke habitatnya. Petugas gabungan dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat berhasil menangkap seekor harimau Sumatera di area perkebunan sawit di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Harimau ini ditangkap setelah diberi umpan kambing. Pemasangan perangkap ini dilakukan setelah adanya laporan warga yang melihat harimau Sumatera bergerak menuju pemukiman warga. Harimau Sumatera ini kelamin betina. Petugas langsung mengevakuasi harimau menuju Taman Marga Satwa Budaya Kinantan Bukit Tinggi untuk diobservasi dan diperiksa kesehatannya. Telah tertangkap satu ekor harimau Sumatera jenis kelamin betina. Kita beri nama Kanti Marama yang sudah kita tunggu selama lima hari ini. Rencananya hasil dari kegiatan ini kita observasi, kemudian kita cek rencananya di kebun binatang Bukit Tinggi. Setelah diperiksa, pihak BKSDS Sumatera Barat akan melepaskan harimau betina ini kembali ke habitatnya. Ryo Maiputra melaporkan untuk NET.